Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merender video dengan background transparan pada After Effects. Langsung aja ke videonya. Oke, disini saya sudah menyiapkan contoh animasi yang ingin saya render dengan background transparan. Untuk merendernya dengan background transparan, kalian pergi ke bagian composition, lalu pilih add to render queue. Jadi, pada output modul, kalian klik, ubah formatnya menjadi QuickTime, dan pilih video outputnya menjadi RGB plus Alpha. Setelah seperti ini, kalian langsung aja klik OK, dan tentukan di mana kalian ingin menyimpan videonya. Dan jangan lupa untuk klik render. Dan untuk membuktikan apakah video yang kita render sebelumnya itu transparan atau belum, saya bakal coba mengimportnya pada Premiere Pro. Dan disini, backgroundnya bakal saya ubah. Ya, bisa kalian lihat disini, animasi yang saya import sudah memiliki background transparan. Oke, video tutorialnya terlalu berakhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like, jangan lupa suka, nisalkan aja. See you next time, and goodbye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!